Juga tuinda benar banget nih bahwa siang hari ini petugas gabungan dari BKSDA dan juga Damkar DKI Jakarta ini masih melakukan pencarian buaya yang kemarin menampakkan diri di Kaligrogol ini. Setidaknya tadi ada sekitar 8 orang ya dari BKSDA dan juga Damkar ini. Mereka turun ke Kaligrogol ini menggunakan 2 buah perahu karet. Dan mereka masih menyisir dari sekitaran Kaligrogol ini. Dan tadi ini sempat ada gelembung-gelembung yang keluar dari Kaligrogol di kira petugas dan juga warga. Ini adalah buaya. Namun saat petugas menuju ke lokasi atau titik tersebut ternyata ini buaya tersebut tidak ada. Dan pencarian ini pun masih terus dilakukan. Kalau kita lihat ya ini upaya yang dilakukan selain dari petugas yang turun juga ada upaya-upaya yang dilakukan lain. Kalau kita lihat bahkan ini dikali, kalau kita lihat ada jaring-jaring yang dipasang di pinggiran kali. Ini bahkan kemarin sempat ada buaya yang terperangkap di jaring tersebut. Namun sayangnya karena salah satu sisi dari jaring tersebut terbuka akhirnya buaya tersebut lepas lagi. Nah untuk menangkap atau menggiring buaya tersebut ke jaring tersebut ini ada yang dilakukan petugas. Cukup tradisional begitu ya. Menggunakan unpan, kemarin menggunakan ayam begitu sebagai unpannya karena tidak berhasil. Akhirnya hari ini petugas menggunakan ikan tongkol. Kalau kita lihat ini ada pancingan begitu ya yang masuk ke dalam air itu merupakan di dalamnya ada ikan tongkol yang dijadikan unpan. Dan berharap bahwa hari ini ada penampakan dari buaya tersebut sehingga bisa ditangkap. Dan beberapa kendala yang dihadapi petugas untuk menangkap buaya-buaya ini sebenarnya salah satunya adalah debit air yang cukup tinggi dari kemarin. Maka petugas dari BKSDA ini akhirnya membendung dari kedua sisi kali grogol ini. Akhirnya kalau kita lihat sekarang saat ini debit air cukup turun begitu kalau kita lihat ada garis di pinggiran kali ini. Bahkan ada penurunan air dari sekitar 60 cm begitu. Dan tadi tampak juga ada lumpur-lumpur yang begitu cukup padat begitu cukup banyak begitu. Nah kalau kita lihat ini pencahayaan ini juga disaksikan oleh warga yang datang ke sini baik dari warga yang berasal dari daerah sini atau warga yang melintas. Dan akhirnya ini memarkirkan kendaraan mereka di sekitar sini dan sesekali ini membuat kondisi lalu lintas juga cukup terkendala atau tersendap begitu ya. Namun tidak waktu lama akhirnya lancar kembali. Nah keberadaan dari warga ini ternyata kata petugas juga cukup menghambat nih proses pencarian buaya. Karena dikatakan bahwa buaya tersebut ini membutuhkan kondisi yang cukup sunyi untuk bisa menampakkan dirinya. Dan sampai saat ini kita masih belum tahu apakah buaya ini merupakan buaya yang memang habitatnya berada di kali grogol ini. Karena lumpur juga cukup banyak begitu. Namun kemarin Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan katakan ada kemungkinan juga bahwa buaya-buaya ini merupakan buaya milik warga yang dilepaskan di kali grogol ini. Dan kita akan masih mencari keberadaan ada sekitar tiga kalau dikatakan dari penampakan warga begitu tiga buaya yang sempat menampakkan diri. Di mana petugas ini juga masih melakukan pencarian di lokasi-lokasi lainnya. Ini ada yang di Muara Sungai, kemudian di Ancol dan juga ada di Kali Adem. Dan sementara nanti kita akan update lagi seperti apa pencarian buaya-buaya yang sempat meresahkan warga. Karena di tengah pembangunan ibu kota yang begitu secara fisik begitu masif, namun sayangnya ini pembenahan dari kali-kalinya masih kurang. Dan kita berharap ke depannya kali-kali di Jakarta juga pembenahannya semakin baik. Sementara kembali ke Twinda dan juga Taufik. Baik, terima kasih Anda tergantung langsung dari kali grogol ya Taufik.